Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih membahas tentang pelajaran ilmu yang kita ambil dari kitab syarah ibn al-akil al-albiah ibn al-malik dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas daripada tanda atau alamat kalimat bismillahirrahmanirrahim kita fa'alta wa'atat wa'yafali wa'nuni akbilanna fi'lun yang jali kita fa'alta dengan taknya lafat fa'alta wa'atat dan taknya lafat atat wa'yafali dan yaknya lafat fi'ali wa'nuni akbilanna dan nunnya lafat akbilanna fi'lun adakun kalimat fi'il itu yang jali jelas atau nampak apa kalimat fi'ilah suma zakara kemudian qimusallim menyebutkan an'al fi'la buah sungguhnya kalimat fi'il itu yang taz menjadi beda apa kalimat fi'il an'al ismi dari kalimat isim wal harfi dan kalimat huruf bitai fa'alta dengan tak nyalat fa'alta wal muradu ataupun yang dimaksud biha dengan tak lafat fa'alta itu tak ulfa'ili tak lilfa'il fa'idah fa'il atau pelaku wahya adakun tak ulfa'il itu al-maghumatu tak yang dibaca domah dil mutakalimi karena menunjukkan wakke mutakalim orang yang berbicara nahum fa'altu aku melakukan aku berbuat wal maftuhatu dan tak yang dibaca fathah dil mukhatabi karena menunjukkan wakke mukhatab orang yang diajak bicara nahum tabarokta semoga engkau mendapatkan keberkahan engkau wal maksuratu dan tak yang dibaca fathah dil mukhatabati bagi wakke perempuan yang diajak bicara nahum fa'alti untuk perempuan melakukan sesuatu dari di atas Qimushanib menyebutkan atau menjelaskan bahwa yang pertama kalimat fi'il ini bisa menjadi beda atau pembeda antara kalimat fi'il dengan kalimat fus isim antara kalimat fi'il dengan huruf yang pertama yaitu dengan taknya lafat fa'alta bita fa'alta nah jadi maksud dengan tak lafat fa'alta disini adalah tak yang menunjukkan wakke lil fa'il atau menunjukkan fa'idah fa'il pelaku yaitu ada kalanya tak fa'il tersebut dibaca doma yang menunjukkan pada makna mutakalim orang yang berbicara seperti contoh fa'altu dan juga ada kalanya tak yang dibaca fathah menunjukkan makna lilmukhatab orang yang diajak berbicara nahum tabar semoga engkau mendapatkan keberkahan wal maksuratu dan tak yang dibaca kasrah lilmukhatabati menunjukkan pada wakke mukhatabah perempuan yang diajak bicara nahum perempuan yang diajak bicara nahum fa'alti engkau melakukan perbuatan kemudian dan menjadi beda bakalimat fi'il aidan sama seperti ita fa'alta ita iatat dengan taknyal fatat bar murad ada pun yang dimaksud biha dengan taknyal fatat itu tak nisi tak taknis asakinati yang mati kemudian yang kedua pembeda antara kalimat fi'il dengan kalimat huruf antara kalimat fi'il dengan kalimat isim adalah dengan tak nyalafat atat yaitu tak yang menunjukkan makna mu'annas yang mati karena asal atau tak mu'annas yang sukun seperti contoh nyakmat wabi sad menunjukkan makna mu'annas maka aku kata ke muslim mengecualikan dengan ucapan tak taknis asakinah tak taknis asbisa kinati yang mati yaitu anlah dari tak taknis yang bertemu lil asmai dengan kalimat kalimat isim mengecualikan dari tak taknis yang mati adalah tak taknis yang bertemu dengan kalimat kalimat isim maka taknis yang bertemu dengan kalimat isim itu tak kunu adanya tak taknis itu tak harikatan yang berharokat seperti dikarenakan berharokatnya dikarenakan i'arob yang menuntut atas harokat tersebut seperti contoh hadihi muslimatun nah ini dibagi harokati dengan harokat doma karena statusnya menjadi khabat dari mutada waro'aitu muslimatan ini dibaca nasob karena statusnya kedudukannya menjadi makbul dari lepat ro'aitu dan ini dibaca kasro karena kemasukan huruf yang merupakan huruf yang mengejarkan kemudian dan juga mengecualikan dari tak taknis yang mati yaitu tak taknis yang bertemu pada kalimat huruf seperti seperti contoh nahu latak warub batak war sum mata yaitu lafat latak taknis pada kalimat latak ini bertemu dengan kalimat huruf berarti dia tidak merupakan tanda atau khusus yang dimiliki oleh kalimat fiil karena dia masuk pada kalimat huruf warubbata 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 ada pun mensukun pada tak alahi ilharfi tak yang bertemu pada huruf ma'arubat ini contohnya seperti halnya yang bertemu dengan warubat warubat dan sum maka hukumnya sedikit terjadi atau ada tetapi sedikit sekali seperti contoh nahu rubat warubat kemudian wayam tazu dan menjadi beda kalimat fiil aydan sama seperti halnya di atas yaitu dengan tak nyalafat faal tak nyalafat atat begitu juga aydan biya i'af ilaf biya i'af i'ali dengan yak nyalafat i'ali wal murad ada pun yang dimaksud dengan yak nyalafat i'ali itu ya ulfa ilati ya menunjukkan makna pelaku perempuan batal hakku dan bertemu apa ya ulfa ilah fiilal amri pada fiil amr nahu idribi kemudian wal mudare wal fiilal mudare dan kepada fiil mudare nahu tadribi wala talhakku dan tidak ya fa'ilah ini bisa bertemu al-madiya pada fiil madi berkata saya fa'al imusani buki imusani ya i'ali dengan ucapan yak nyalafat if ali walam yakul dan tidak berucap imusani ya ad-damiri pada ucapan ya ad-damir bita fa'al tawa at wa ya ali dengan meredaksikan ya ali bukan menggunakan ya ad-damir di karena sungguhnya yak domir itu bisa masuk pada yak domir apa yak bermutakal limi yak bermaknal mutakal lim wahya adapun ya mutakal lim itulah yakhtas itulah takhtas tidaklah khusus yak mutakal lim dengan kalimat fiil saja batakun wakal tetapi adanya yak mutakal lim itu fi'i di dalam kalimat fi'il wafil asma'i dan di dalam kalimat kalimat isim contoh yang masuk dalam kalimat fi'il akhramani dan contoh yang masuk dalam kalimat isim ulani kemudian wafil halfi dan juga yal mutakal limas bisa masuk juga pada kalimat huruf nahum ini seperti contoh lapat ini bikhilafi yak lapat if'ali fa'innal muradabia karena sungguhnya dimaksud dengan nyalabat if'ali itu ya ulfailah yang menunjukkan makna pelaku perempuan alamah atas keterangan takut alamah yang telah lalu atau yang di atas di antara tanda kalimat fi'il yaitu bisa kemasukan dia fa'ilah ya menunjukkan makna pelaku perempuan wahya adapun ya fa'ilah ilulah itulah takun tidaklah adanya la fa'ilah itu illa fil fi'li kecuali hanya masuk pada kalimat fi'il kemudian wamimma yumayyizu wamimma dan itu dari perkara yumayyizu yang bisa membedakan apa ma'al fi'ilah pada kalimat fi'il selanjutnya yaitu nunu akbilanna yaitu nunya lapat akbilanna balimura 25 maksud biha dengan nunya lapat akbilanna itu nunut tauqidi nuntauqid nunpenguat hakikatan khafifatan baik dia berupa nuntauqid khafifah ya awsakilatan atau dia berupa nuntauqid sakilah kalau khafifah itu maka ada pun nuntauqid khafifah itu nahu qawlihi ta'ala seperti contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala layas fa'an bin nasiyah lanas fa'an bin nasiyah itu ada tanwin yang dudukannya sama seperti kemudian wasakilah ada pun contoh nantauqid sakilah adalah nahu qawlihi seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala linnuh rijannaka yasyu'ayku maka makna bet ada pun makna bet diatas bita fa'alta wa atat wa yaf alih wanuni akbilanna fi'lun yang jari itu yang jari bahwa jelas kalimat fi'il ini bisa ditandai dengan kita ilfa'il yang pertama dengan ta'fa'il yang menunjukkan makna orang yang melakukan baik wakil yang mutakalim atau wakil mukhatab atau wakil mukhatabah kemudian yang kedua kita nis sakinan dengan kemasukan tak nis atau tak yang menunjukkan makna perempuan yang mati secara asalnya kemudian yang selanjutnya adalah biya ilfa'ilah yaitu dengan ditandai kemasukan dia yang menunjukkan pada makna pelaku perempuan wanuni tokit dan yang terakhir yaitu bisa kemasukan tokit baik tokit khopipa maupun tokit sakilah yang mudah-mudahan dari pembahasan kita sedikit tentang tanda-tanda daripada kalimat fi'il ini bisa kita pahami sehingga bisa membedakan antara kalimat fi'il dengan kalimat furuk kalimat fi'il dengan kalimat isim sumakol wallahu a'lam bishraab